Jokowi Dodo menjawab kritik pemerintahannya yang jarang menaikan gaji TNI Polri dibanding era sebelumnya. Menurutnya hal itu disebabkan faktor ekonomi. Stimulus fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda, kita memutuskan menaikan dan tidak pasti dengan pertimbangan matang, kata Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang Cineri Raya Bogor, Kota Depok, Senin, 8 Januari 2024. Menurutnya keputusan untuk meningkatkan gaji perlu pertimbang yang matang, melihat kondisi fiskal negara. Sementara pada masa pemerintahan dirinya keuangan negara tertekan adanya situasi pandemi COVID-19, perang dagang, hingga permasalahan geopolitik. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan dengan eksternal seperti COVID-19, perang dagang, kemudian geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan semua dengan pertimbangan dan kalkulasi yang matang, kata Jokowi. Sebelumnya dalam debat capres ketiga, Minggu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengkritik kesejahteraan prajurit TNI yang minim di era Jokowi. Menurutnya, tunjangan kinerja atau tukin yang diberikan pemerintah kepada para tentara pembela tanah air itu hanya cair 80 persen. Padahal tukin kementerian keuangan dan kementerian PUPR naik terus. Terkait dengan gaji TNI, dia pun mengatakan, pada masa pemerintahan SBE, ASN naik gaji sebanyak 9 kali pada dua periode pemerintahannya. Sementara itu, selama 10 tahun Jokowi menjabat hanya 3 kali gaji ASN naik. Pada era SBE kenaikan gaji 9 kali, selama era ini naik gaji hanya 3 kali naik lagi tahun depan, mungkin karena mau pemilu, sebut Anies. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!